Intro Timor Leste merupakan negara kecil yang terletak di bagian asal Berada di tengah-tengahnya negara Indonesia dan Australia, Timor Leste sudah merdeka pada tahun 1975. Mulai tahun 1975 sampai tahun 2021, Timor Leste sudah memiliki tujuh presiden Republik Timor Leste yang banyak orang belum diketahui. Berikut sentur Leste akan menampilkan tujuh presiden Republik Demokratik Timor Leste mulai tahun 1975 sampai tahun 2021. Penasaran siapa saja mereka? Mari kita simak ulasan berikut. Number One Francisco Saviardomeral, Presiden Republik Demokratik Timor Leste Beliau juga merupakan bapak proklamator yang memproklamasikan kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1975. Saat itu Partai Fredlin selaku partai revolusioner yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste, menunjukkan Saviardomeral menjabat-jabatan sebagai Presiden Fredlin yang kemudian menjadi Presiden Republik yang pertama. Perlu diingat, pada saat itu sistem pemerintahan Timor Leste belum mengadopsi multipartidarisme, sehingga siapa saja menjadi Presiden Fredlin otomatis sudah menjadi Presiden Republik Demokratik Timor Leste, karena simul kekuasaan dibawa Komite Sentara Fredlin yang mengganut ideologi komunisme. Masa jabatan Presiden pertama tidak bertahan lama. Beliau hanya menjabat dua tahun setelah memproklamasikan kemerdekaan Timor Leste pada tangan 28 November 1975. Waktu itu Partai Sebella, Podeti dan Gratia juga mengintegrasikan Timor Leste menjadi bagian NKRI yang dikenal dengan Deklarasi Balibo. Saat itu, dengan isu komunisme yang makin panas dan Deklarasi Balibo dari kedua partai integrasi itu yang mendorong Indonesia mengimbasi Timor Leste. Salviar Dua Maral yang disahkan sebagai Presiden RDTL hanya beberapa hari itu harus berjiwa besar bersama Komite Sentral dan Valentil untuk melawan tentara ABRI yang masuk di wilayah Timor Leste untuk merebut negeri matahari terbit pada tanggal 7 Desember 1975 setelah sudah masuk duluan di perbatasan Balibo dan Batu Gade. Atas simbasi itu, akhirnya militer Indonesia dengan kekuatan yang kuat dan senjata modern mendominasi ibu kota Dili. Sabir dan Valentil bersama rakyat masuk di hutan untuk melawan regime Soeharto Indonesia. Setelah dua tahun di hutan, perselisihan mulai muncul di dalam Komite Sentral Fretelin dan Valentil. Beberapa anggota Komite Sentral tidak setuju dengan ideologi komunisme. Dari situlah perselisihan makin memanas. Akhirnya Komite Sentral mencabut jabatan Presiden Sabir Dua Maral dan kemudian dipenjarakan di dalam lubang di hutan sampai suatu ketika militer Indonesia yang terus memburu Valentil Fretelin di gunung dan akhirnya membombardir basis Fretelin. Kemudian ditangkap San Presiden yang sudah dicabut kekuasanya bersama para Valentil dan politikus yang tidak ingin masuk di Fretelin yang dipenjarakan bersama di hutan tersebut. Nomor 2 Presiden Republik Demokratik Timor Leste yang kedua adalah Nikolao Dusreis Lobato. Beliau adalah salah satu dari kelompok pejuang yang mendirikan partai Fretelin bersama Sabir Dua Maral dan yang lain. Pada tahun 1975 setelah Timor Leste memproklamasikan kemerdekannya, Nikolao Lobato menjabat jabatan sebagai Perdana Menteri Timor Leste dan Wakil Presiden. Pada tahun 1977 setelah perselisihan di hutan antara anggota Komite Sentral Fretelin dan Valentil yang kemudian mencabut kekuasaan Presiden Francisco Sabir Dua Maral. Nikolao Lobato ditunjuk dari Komite Sentral Fretelin untuk menjabat jabatan Presiden Republik Demokratik Timor Leste. Tapi sayang jabatan Presiden yang kedua ini tidak bertahan lama. Beliau hanya menjabat satu tahun sebagai Presiden, akhirnya meninggalkan jabatannya karena terjadi pertempuran dengan militer Indonesia berlansun di Mindelu Ainaru Same. Berdura sebeberapa jam, pada tanggal 31 Desember 1978, akhirnya beliau kena tembak. Meskipun tidak langsung tewas, militer Indonesia ingin tangkap hidup-hidup. Tetapi peluru terakhir beliau menambak dirinya sendiri untuk memenuhi perintahnya sendiri bahwa peluru terakhir adalah kemenanganku. Demikianlah akhir jabatan San Presiden kedua dengan kematian yang merupakan pahlawan sejati Timor Leste. Atas jasa besarnya beliau di masa lampau, pemerintah Timor Leste menanugerahkan penghormatan tertinggi untuk memberi nama Palacio Presidensial dan Bandara Timor Leste menjadi nama Presidente Nicolau Lobato untuk diabadikan. Nomor 3 Abilio Arauzo, Presiden Republik Demokrat Timor Leste yang ketiga Setelah kematian San Presiden kedua Nicolau pada tanggal 31 Desember 1978, akhirnya Abilio Arauzo ditunjukkan dari Kairala Sanana Gusmon dan para pencerama anggota Valentil melalui konferensi nasional pertama yang diselenggarkan di Mumbai pada tanggal 3 Maret 1981. Kairala Sanana Gusmon, selaku anggota Komite Sentral bersama Mahunubulai Karatayano yang masih hidup di hutan, mampu menorganisir para pejuan yang masih hidup di kunun. Setelah militer Indonesia mampu memusnahkan seluruh anggota penting Komite Sentral Fretelin dan Valentil melalui operasi-operasi militer yang melibatkan banyak pasukan. Dari konferensi pertama itu, Sanana Gusmon diangkat menjadi pandemima tertinggi peran dan komisaris politik nasional. Perlu menggarisbawahi bawah melalui konferensi nasional pertama itu juga yang memiliki kembali anggota Komite Sentral generasi kedua agar kita berjuang melalui politik dan militer demi memenangkan hati dunia internasional untuk mengakui kedaulatan teritorial Timor-Leste yang direbut Indonesia. Saat itu Abilo Arausu yang berada di luar negeri menjabat-jabatan sebagai ketua diplomasi bersama para pejuan diplomatik yang lain baru menerima informasi pada tahun 1982-83 setelah almarhum Uskub Martino Lopes berkunjung ke Portugal menyerahkan sejumlah dokumen konferensi pertama yang dititip langsung dari Sanana Gusmao. Dari dokumen itulah, Abilo tahu bahwa beliau dipilih menjadi sekretaris umum dan Presiden Fredlin yang selaku Presiden Republik Demokratik Timor-Leste. Masa jabatan Presiden ketiga ini berlangsung lama hampir sembilan tahun dimulai dari 1981 sampai 1989. Tetapi akhir jabatan San Presiden ketiga ini tidak berjalan harmonis setelah sekian lama menjabat-jabatan Presiden Fredlin dan RDTL terjadilah perselisihan antara Valentil dan para pejuan diplomatik. Sejumlah informasi dari luar negeri ke dalam negeri yang berbau keinginan jabatan dan Abilo sendiri tidak memiliki kesempatan untuk mengklarifikasikan. Akhirnya Sanana Gusmao, selakupan lima tertinggi peran mengambil keputusan untuk mencabut kekuasaan Presiden RTL yang ketiga ini. Saat itu Sanana dan anggota Komite Sentral membentuk CDF, Komite Penggara Fredlin untuk menggantikan posisi Presiden ketiga dari tahun 1989 sampai 1999. Demikianlah kisah perjalanan San Presiden RTL yang ketiga. Meskipun banyak orang belum ketahui tetapi itulah yang tercatat di dalam sejarah kepresidenan Timor Leste. Saat ini San Presiden ketiga, pemerintah Timor Leste belum diakui untuk memberi gelar penghormatan tertinggi di negara ini. Meskipun beliau sendiri masih hidup dan saat ini menjalankan profesinya sebagai pengusaha internasional yang mengarah proyeknya di bidang perminyakan, telekomunikasi, dan yang lain lagi. Nomor 4 Era Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste Di era ini, Kaira Lasanana Guzman yang menjabat kursi kepresidenan pertama. Beliau yang merupakan gerilawan awalnya tolak untuk ikut pemilihan presiden pada tahun itu. Tetapi karena ada banyak tekanan dari dunia internasional, sebut saja tokoh-tokoh berpengaruh dunia macam Colin Powell, Kofi Annan, Susilio Bamba Yudhiano, dan yang lain lagi yang meminta untuk sanana bisa menjabat kursi kepresidenan hanya lima tahun pertama demi memperbaiki hubungan Timor Leste dan Indonesia. Dari alasan itulah yang mendorong beliau sehingga bersedia ikut berpartisipasi dalam pemilihan secara demokratis di tahun 2002. Lawan politik beliau waktu itu adalah presiden pertama yang selaku Bapak Proklamator Francisco Sevierdo Amaral. Saat itu hanya di putaran pertama, Kaira Lasanana Guzman menan mutlak sehingga beliau dilantik menjadi presiden RDTL pada tanggal 20 Mei 2002 yang merupakan tanggal restorasi kemerdekaan negeri matahari terbit. selamat menikmati Nomor 5 Presiden RDTL periode 2007-2012 adalah Jose Ramus Orta. Beliau adalah suksesornya Kaira Lasanana Guzman. Pada saat sanana sudah melengkapi masa jabatannya sebagai presiden Republik Demokrat Timor Leste di tahun 2007, Ramus Orta yang merupakan salah satu dari kelompok pendiri bansa, pendiri Partai Pejuan Kemerdekaan Bangsa Fretelin, dan guru politik diplomasi ikut mencalonkan diri di tahun 2007. Pesan politik waktu itu adalah Francisco Gutierrez Luolo yang berasal dari Partai Fretelin. Pesta Demokrasi di tahun itu berlangsung ketat, sehingga tidak ada satu kandidat yang bisa memenangkan di putaran pertama. Perlu diinggap, Pesta Demokrasi untuk memilih Presiden RDTL di putaran pertama, duolo yang berasal dari Partai Fretelin dan Ramus Orta, maju sebagai kandidat independen yang berhak melanjutkan ke putaran kedua. Pada ronde ke-2 di dalam kampanyenya, Ramus Orta guru politik nomor 1 di Timor Leste, Kairala Sanana Gusmaun, ikut berkampanye demi memenangkan Ramus Orta. Alhasil atas dukungan Sanana Gusmaun, Ramus Orta menan mutlak di pemilihan putaran ke-2, dan dilantikan pada tanggal 20 Mei 2007, menggantikan Kairala Sanana Gusmaun. Ramus Orta sendiri menjabat Presiden Republik Demokratik Timor Leste, dari tahun 2007 sampai 2012. Beliau melengkapi tugasnya sebagai Presiden Republik selama 5 tahun sampai masa jabatannya selesai pada 20 Mei 2012. Nomor 6 Taur Matanruak, Presiden Republik Demokratik Timor Leste, periode 2012-2017. Beliau merupakan gerilawan yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste selama peran terhadap Indonesia. Taur Matanruak yang selaku wakil panlima peran, dibawah kekuasaan San Suksesor Nikololo Batu, yakni panlima peran sejati Kairala Sanana Gusmaun, ikut mencalongkan diri untuk berpartisipasi di Pesta Demokrasi Yomer Lansun di tahun 2012, untuk menjabat sebagai Presiden Republik Demokratik Timor Leste. Pesta yang utama Taur Matanruak adalah lagi-lagi Francisco Gutierrez Luolo yang mencalongkan diri berasal dari Partai Fretelim. Di putaran pertama, pemilihan itu berlangsung ketat sehingga tidak ada satu kandat yang menan mutlak. Kemudian pemilihan Presiden pun maju ke putaran kedua antara kandidat Presiden Republik Luolo dan Taur Matanruak. Di putaran kedua Pesta Demokrasi itu penuh kontroversi antara dukungan kedua kandat dan di atas panggung politik pun penuh kontroversi. Taur Matanruak yang maju sebagai kandidat independen dapat dukungan langsung dari mantan Presiden tercinta Kairala Sanana Gusmaun yang ikut berpartisipasi di dalam kampanyenya. Atas dukungan Sanana Gusmaun, alhasil Taur Matanruak menan mutlak di pemilihan putaran kedua dan beliau pun dilantikan menjadi Presiden Republik Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2012 menggantikan Jujar Ramus Orta. Masa jabatannya berdura selama lima tahun dari periode 2012 sampai 2017. Presiden Republik Demokratik Timor Leste periode 2017-2022 adalah Francisco Gutierrez Luolo. Luolo merupakan mantan Pejuan Kemerdekan Timor Leste. Beliau yang selaku anggota dari Komite Sentral Ferteling kedua generasi dapat angin segar dari pemimpin berpenggaru di Timor Leste Kairala Sanana Gusmaun. Luolo yang lagi-lagi maju mencalongkan diri untuk kursi ke Presiden RDTL langsung dapat dukungan dari Sanana Gusmaun di kampanye perdanaannya. Berkat dukungan dari Sanana Gusmaun pesan Luolo yang waktu itu berasal dari Partai Demokrat Antonio Kalohan tidak bisa menahan kekuatan masa dari Luolo yang berasal dari Partai Ferteling dan Sanana Gusmaun. Atas dukungan Sanana Gusmaun yang ikut berkampanye bareng dengan Luolo hasilnya sempurna. Luolo langsung menang di putaran pertama. Luolo sendiri dilantikan pada tanggal 20 Mei 2017 menggantikan Taurumatan Ruak. Masa jabatan Luolo akan berdua selima tahun dari 2017 sampai 2022. Demikianlah Presiden RDTL dari tahun ke tahun sampai sekarang. Bagi Anda yang suka banget dengan video ini silakan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain dan berikanlah tangan jempol kepada Sentruleste dan subscribe lah untuk Anda bisa dapat informasi-informasi bermanfaat berikutnya.